Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Pada video kali ini Saya akan mengajak teman-teman Untuk memahami materi dari buku Manajemen Dana Bank Syariah Yang ditulis oleh Muhammad Dengan judul Manajemen Permodalan Bank Syariah Selamat menyaksikan Oke saya lanjutkan ya Bab 5 yaitu Manajemen Permodalan Bank Syariah Ya Manajemen permodalan ini Lebih menekankan pada Hampir sama sebenarnya Yang manajemen dana ya Dana kan juga modal Tapi ini lebih ke Ekuitas atau lebih ke Nanti mulainya dari mana Kan kalau dana itu kan berarti sudah Sudah ada ya Sudah ada Tapi kan modal kadang Kayak kita usaha Modalnya pakai apa gitu Nah itu Kita bicarakan di bab 5 Bisa jadi modal itu belum ada Nanti kita lihat disini Nanti modalnya dari mana Bisa dicari dari mana Yaitu bagian pendahuluan ya Pendahuluannya seperti itu Jadi jangan lupa Bahwa Bank Syariah ini Lembaga ini Lembaga profit ya Lembaga profit Kemudian Laba bukan hanya untuk Kepentingan pemilik atau pendiri Tapi juga sangat penting Untuk pengembangan usaha Bank Syariah Jadi modal ini bisa juga Untuk pengembangan Ya pengembangan Laba Bank Syariah diperoleh dari mana Nah utamanya adalah dari Pendapatan atas penanaman dana Atau Landing tadi ya Landing tadi Kemudian Itu harus lebih besar Daripada biaya-biaya yang dia keluarkan Kalau biaya Lebih besar dari Pendapatan Nanti hasilnya rugi Ya gitu Konsepnya Oke Kita masuk ke B Poin B Yaitu Manajemen Permodalan Bank Syariah itu Pada khususnya ya Lembaga yang dirikan dengan Organisasi Laba Ya jadi Untuk mendirikan lembaga demikian ini Perlu didukung dengan Aspek permodalan yang kuat Kekuatan aspek permodalan ini Dimungkinan terbangunnya Kondisi bank yang Dipercaya oleh masyarakat Oke Modal itu apa sih sebenarnya Modal itu adalah sesuatu Yang Mewakili kepentingan pemilik Mewakili kepentingan Pemilik Dalam suatu Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Berarti ya Dalam suatu perusahaan Itu Diwakili oleh Modal Ya Jadi Misalnya ini Bank Syariah ya Ini pemiliknya Misalnya Namanya A, B, C Semuanya investasi disini Ini bukan Bukan dana penghimpunan ya Dana bukan dana penghimpunan Tapi lebih ke Modalnya Modal itu ya Biasanya Yang pertama kali Dibutuhkan oleh Bank Syariah Meskipun di tengah-tengah Juga dibutuhkan Tapi yang pertama Untuk berjalan Pastikan kita butuh Yang namanya Modalnya dulu Ya Terus kemudian Saya lanjut ke poin C Yaitu fungsi Modal bank Untuk apa Sebenarnya Modal bank Ya disitu Pertama Penyangga Penyangga Untuk menyerap Kerugian operasional Gini maksudnya Saya tuliskan dulu ya Penyangga Untuk Menyerap Kerugian Yang namanya Bank Syariah Itu kan dia Menghimpun dana Dari masyarakat Dan juga Menyaruhkan kepada UMKM Contohnya Maksudnya Penyangga adalah Nanti Kalau misalkan Dari skema ini Ya Itu ada kerugian Nanti akan disyangga Oleh investor Nah Dari bab 4 tadi Manajemen dana itu kan Menyalurkan ini ya Menyalurkan Gambar ini ya Nah kemudian Ini investornya Nah investornya ini Memberikan dana Kesini kan Tapi kan dia Tidak Tidak wajib Atau Tidak bisa Ambil uang Langsung sehari-hari Itu masalahnya Ya Masyarakat Ini Seenanya sendiri Untuk bisa Ambil uang Misalnya hari ini Nabung 5 juta Besok diambil 4,5 juta Juga bisa Gitu loh Jadi Sewaya-waya Atau Sekapanpun Itu dia bisa ambil Beda dengan investor Disini Dananya disini Adalah dana investasi Jadi tidak bisa Sehari-hari Dia ambil Nah ini Sebagai modal Bank syariah Kalau misalkan Dalam skema ini Ada kerugian Ya Yang kedua Adalah Sebagai dasar Batas Maksimum Pembelian Kredit Kalau Bahasa Syariahnya Ya Penyaluran Jadi Kalau kita Kemitra Mitra Mintanya 10M Padahal modal Kita tidak Sampai Sekitu Kita tidak Boleh Itu yang Nomor 2 Yang ketiga Dasar Perhitungan Pasar Ini lebih kepada Saham Misalnya Misalnya Nilai modalnya Berapa sih Bank PRI syariah Oh Sekian Jumlah Jumlah Saham Yang di Keluarkan Berapa Oh 5 juta Lembar Misalnya gitu Ya Pasar akan Menghitung Kalau modalnya Besar Pasti Pasar Lebih yakin Dalam Menilai Harga Saham Bank Tersebut Lebih Baik Daripada Bank Bank Lain Lalu Yang D Yang D Itu Sumber-sumber Permodalan Bank Syariah Sumber Sumber Permodalan Bank Syariah Di Sumber utama Model Bank Masjariah Ini Ada Model Inti Dan Kuasi Equitas Sama Model Inti Dan Kuasi Equitas Di Bab 4 Sudah Disinggung Kuasi Equitas Sini Sini Model Inti Ini Model Yang Berseri Pemilik Bank Itu Tadi Investor Tadi A B C Tadi Ini Bang Syariah Nah Kemudian Kuasi Equitas Itu Baru Ini Dana Dari Masyarakat Yang Nabung Depositor Disini Ya Beda Ya Karena Ini Kan Lebih Panjang Tapi Kalau Masyarakat Sangat Pendek Jadi Jangan Sampai Karena Kita Pengelolaan Keuangan Yang Tidak Bagus Ya Kita Enggak Bisa Mempertahankan Dana Maka Kita Kehilangan Kepercayaan Itu Yang Sangat Ditakutkan Oleh Bank Syariah Ya Jadi Model Merupakan Bagian Dari Dana Yang Dapat Digunakan Bank Dalam Aktivitas Kesehariannya Hal Penting Berkaitan Dengan Masalah Dana Adalah Bagaimana Melakukan Aktivitas Manajemen Dana Jadi Dari Modal Modal Yang Diberikan Tadi Akhirnya Jadi Dana Disini Dana Sudah Dibahas Di Bab Empat Tadi Kalau Modal Yang Masuk Adalah Bab Lima Kemudian Manajemen Dana Adalah Proses Pengelolaan Pengimpunan Dan Pengelolaikan Dana Masyarakat Serta Dana Modal Untuk Mendapatkan Tujuan Bank Syariah Efektif Dan Efisien Yaitu Di Bab Empat Sudah Dibahas Oke Sampai Disini Teman Teman Sudah Paham Bisa Membedakan Modal Dan Dana Modal Bukan Dari Masyarakat Kalau Kita Ngomongin Dana Itu Berarti Dana Ya Dari Masyarakat Dari Investor Gitu Tapi Kalau Modal Sepertinya Dari Pemilik Bukan Dari Masyarakat Yang Menabung Di Bank Itu Atau Membuat Depositor Di Bank Itu Jadi Harus Bisa Membedakan Kedua Hal Tersebut Oke Saya Lanjutkan Di Poin Yang E Itu Adalah Kecukupan Modal Bank Syariah Kecukupan Modal Bank Syariah Oke Kecukupan Modalnya Ada Dua Rumus Yang Pertama Modal Dan Cadangan Modal Dan Cadangan Dibagi Dengan Kero Kero Plus Deposito Plus Tabungan Berarti kita Membagi Membagi Model Dan cadangan Kita Dengan Ini Apa Makna Dari Rumus Saya Tulis Yang Kedua Itu Sama Hanya Sada Yang Dibagian Penyebutnya Adalah ATMR Nah Apa Itu ATMR Sebenarnya Konsepnya Apa Ini Dari Rumus Ini Apa Yang Mau Ditonjolkan Apa Yang Mau Disampaikan Oleh Rumus Ini Jadi Kalau Ada Rumus Itu Tidak Usah Dihapalkan Maknanya Apa Yang Pertama Adalah Di Bagian Nomor Satu Ini Model Dan Cadangan Jadi Kita Itu Mau Melihat Apakah Model Dan Cadangan Kita Itu Bisa Meng Cover Giro Deposito Dan Tabungan Ketika Terjadi Kerugian Itu Maknanya Ya Apakah Model Dan Cadangan Ini Bisa Meng Cover Ya Giro Deposito Dan Tabungan Kenapa Meng Cover Karena Kerugian Itu Bisa Saja Terjadi Masalahnya Adalah Giro Deposito Tabungan Ini Adalah Jangka Pendek Sangat Pendek Bahkan Sehari Saja Uangnya Bisa Diambil Beda Dengan Model Dan Cadangan Ini Jangka Panjang Oke Jangka Panjang Itu Berarti Kan Dia Tidak Bisa Diambil Sewaktu Waktu Ya Sehingga Ini Aman Untuk Di Untuk Dikover Dengan Yang Jangka Pendek Sekali Sama Dengan Yang Nomor Dua Model Dan Cadangan Model Kita Apakah Bisa Membayar Resiko Dari Kita Punya Aktiva Aktiva Kita Ada Banyak Aktiva Non Produktif Ada Yang Produktif Masalahnya Kalau kita Terlalu Banyak Aktiva Yang Non Produktif Itu Menggunakan Resiko Kita Karena Uang Nggak Digunakan Untuk Aktivitas Yang Produktif Apakah Model Dan Cadangan Kita Itu Bisa Meng Cover ATMR Yang Ada Atau Asif Tertimbang Menurut Resiko Yang Ada Jadi Dua Rumus Itu Sebenarnya Yang Mau Dilihat Adalah Resiko Untuk Meng Cover Kerugian Atau Meng Cover Resikonya Oke Itu Untuk Yang E Kita Lanjut Ke Bagian F Yaitu Penelapan Car Penelapan Car Untuk Perbankan Indonesia Oke Pada Bagian Ini Itu Kita Ngomongin Bank Nasional Ataupun Internasional Harus Memenuhi Rasio Kecukupan Modal Atau Capital Adequacy Ratio Tadi Sudah Saya Jelaskan Di Bagian E Jadi Yang E Tadi Itu Sebenarnya Adalah Car Atau Capital Adequacy Ratio Sebagaimana Disingung Sebelumnya Ya Di E Tadi Karena Merupakan Aspek Penting Bagi Dunia Perbankan Teman Teman Sebuangan Dengan Hal Ini Maka Sebab Yang F Ini Akan Membicarakan Modal bank Itu Dibagi Inti Sama Kuasi Equitas Tadi Modal Inti Tair Satu Kalau Di Buku Istilahnya Namanya Tair Satu Itu Yang Inti Itu Dilihat Di 143 Ada Banyak Kemudian Tair Dua Tair Dua Modal Lengkap Tidak Tadangan Tadangan Yang Dibentuk Bukan Dari Labah Setelah Pajak Serta Pinjaman Yang Dipersamakan Dengan Modal Secara Trenci Modal Lengkap Dapat Berupa Ada Banyak Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap Cadangan Penghapusan Aktiva Cadangan Penghapusan Aktiva Saya Jelaskan Coba Cadangan Cadangan Penghapusan Aktiva Cadangan Penghapusan Aktiva Ya Itu Apa Si Setiap Bank Syariah Itu Dia Punya Operasional Setiap Operasional Dia Harus Mencadangkan Penghapusan Aktiva Kalau Ada Kerugian Itu Ada Cadang Nah Itu Adalah Cadangan Penghapusan Aktiva Kalau Di Lapan Keuangan Nanti Kelihatan Kelihatan Di Akunnya Ada Namanya Cadangan Penghapusan Aktiva Lalu Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Modula Minimum Bagaimana Di Halaman 146 Disitu Pakainya Adalah Neraca Neraca Jadi Di Neraca Itu Nanti Ada Bobot Resiko Sama ATMR ATMR Itu adalah Perkalian Antara Bobot Resiko Dengan Nominalnya Di Neraca Berapa Disitu Kelihatan Kelihatan Bahwa Yang Namanya Aktiva Tetap Dan Inventaris Ya Aktiva Tetap Dan Inventaris Itu 100% Bobot Resikonya Artinya Apa Artinya Bank syariah Itu Kalau Dia Terlalu Banyak Aktiva Tetap Dan Inventaris Itu Nanti Dia Resikonya Tinggi Kenapa Karena Ini Adalah Aset Non Produktif Aset Non Produktif Sehingga Kalau Kita Terlalu Banyak Punya Ini Kita Tidak Bisa Menghasilkan Keuntungan Contohnya Apa Tanah Meja Bangunan Itu Semuanya Aset Tapi Non Produktif Bagi Bank syariah Sehingga Kalau Terlalu Banyak Punya Itu Maka Nanti Kita Bisa Tidak Bisa Produktif Kalau Terlalu Banyak Tapi Ya Secukupnya Tetap Pasti Harus Punya Seperti Itu Kalau Kas Paling Rendah Karena Kas Itu Paling Liquid Kas Bisa Digunakan Untuk Mengembalikan Dana Yang Ditanamkan Oleh Masyarakat Atau Pemodal Makanya Kas Ini Paling Liquid Kemudian Yang Poin G Itu Adalah Aktif Tertimbang Menurut Risiko Bank Syariah Dibahas Di Poin G Risiko Atas Modal Berkaitan Dengan Dana Yang Diminvestasikan Pada Aktif Berisiko Baik Yang Berisiko Rendah Ataupun Resikonya Lebih Tinggi Dari Yang Lain Atmr Adalah Faktor Pembagi Denominator Dari Karas Sedangkan Modal Adalah Faktor Yang Dibagi Atau Numerator Untuk Mengukur Kemampuan Modal Menanggung Risiko Atau Aktif Tersebut Jadi Rumusnya Tadi Yang Di E Sudah Menas Saya Jelaskan Tadi Modal Dan Cadangan Dibagi Sama At M Nah Itu Atmr Denominator Maksudnya Yang Di Bawah Dan Numerator Kemudian Aktif Masalah Dapat Dibagi Ada Modal Sendiri Aktif Dan Aktif Adalah Rekan Yang Bagias Ya Kurang Lebih Seperti Itu Untuk DG Jadi Atmr Ini Adalah Pengalih Nyakar Kembali Lagi Cara Hitung Atmr Tadi Adalah Dikalikan Dari Neraca Ada Bebot Nya Masing Berapa Kemudian Nanti Dikalikan Nah Itu Untuk Yang Poin G Sedangkan Yang H Yang Terakhir Kualitas Aktif Produktif Ya Disitu Ada Model Transaksi Yang Dapat Menunjukkan Peluang Persahanya Aktif Yang Dapat Diproduktifkan Ya Sebenarnya Kualitas Aktif Produktif Itu Adalah Apa Aja Aktif Aktif Produktif Yang Dimiliki Oleh Bank Syariah Yang Satu Adalah Ada Piyutang Penjualan Piyutang Penjualan Dan Sewa Dan Sewa Ini Yang Nomor Dua Ada Investasi Investasi Bisa Dalam Bentuk Bisa Dalam Bentuk Musyarokah Mudah Robah Salam Istisna Persediaan Dan Aktif Yang Disewakan Teman Bisa Dilihat Di Halaman 154 Oke Itu Materi Dari Saya Di Bab 5 Silahkan Teman Teman Jawab Pertanyaan Ini Supaya Mendapat Nilai Keaktifan Yaitu Ketika Teman Teman Mempelajari Ini Bab 5 Menurut Teman Teman Seberapa Penting Modal Bagi Bank Syariah Kalau Dibandingkan Dengan Dana Yang Sudah Tertanam Silahkan Jawab Di Kolom Komentar Kemudian Screenshot Jawaban Kalian Dan Kirimkan Lewat WA Kemudian Untuk Kode Kode Yang saya Gunakan Adalah Yang Kelompok 1 Itu Adalah 1 E 3 Jadi Kelompok 1 Kodenya 1 E 3 Kelompok 2 Kodenya 1 U 4 Kelompok 3 Kodenya 2 AE 2 Kelompok 4 Kodenya Adalah 2 IU 3 Kelompok 5 Kodenya 3 E O 4 Kelompok 6 Kodenya 3 AU 1 Kelompok 7 Kodenya 4 IO 2 Kelompok 8 Kodenya 4 AC 3 Saya ulangi Kode Untuk Kelompok 1 Kodenya Adalah 1 E 3 Kelompok 2 Kodenya Adalah 1 U 4 Kelompok 3 Kodenya Adalah 2 AE 2 Kelompok 3 Kodenya Adalah Bentar Bentar Kebalik Maaf Saya ulangi Lagi Kelompok 1 Kodenya Adalah 1 E 3 Kelompok 2 Kodenya Adalah 1 U 4 Kelompok 3 Kodenya Adalah 2 AE 2 Kelompok 4 Kodenya Adalah 2 IU 3 Kelompok 5 Kodenya Adalah 3 EU 4 Kelompok 6 3 AU 1 Kelompok 7 Kodenya 4 IO 2 Kelompok 8 Kodenya 4 AC 3 Terima kasih Selamat belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh